Pemirsa Bupati Sukabumi Jawa Barat Marwan Hamami Dua perusahaan besar di Jalan Raya Sukabumi, Cianjur, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Secara mendadak didatangi Bupati Sukabumi Marwan Hamami bersama Dandim 0607 dan Aparat Kepolisian Resor Sukabumi Selain untuk melihat kesiapan pihak perusahaan dalam menerapkan protokol kesehatan bagi ribuan buruh Sidak ini dilakukan untuk menjawab keresahan masyarakat karena ribuan buruh tidak diliburkan di tengah pandemi virus corona Dalam sidak itu Bupati menemukan salah satu pabrik yang tidak menerapkan salah satu pencegahan penyebaran virus COVID-19 Seperti penyemprotan disinfektan dan cairan antiseptik Pihak perusahaan hanya melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi ribuan buruh dan karyawannya Bupati Sukabumi Marwan Hamami meminta standar protokol kesehatan ini segera diterapkan Dan jika dalam waktu satu minggu belum dilaksanakan, pihaknya akan memberikan teguran keras Bahkan sanksi terberatnya Bupati akan melaporkan kebijakannya kepada Gubernur dan Kementerian Jadi beberapa kekhawatiran masyarakat maupun masyarakat pekerja ternyata bisa terjawab ya Dan kita mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti Terutama menyangkut protokol kesehatan ini Betul-betul dilaksanakan Jadi nanti ada SPSI Kalau tidak dilaksanakan Nah kita akan memberikan teguran Teguran 1, 2, 3 berarti kalau sudah 3 ya tidak boleh buat Sementara itu manajer manufakturing organisasi PT Pratama Abadi Industri Safrida mengatakan Perusahaan akan menerapkan standar protokol kesehatan Seperti disinfektan dan cairan antiseptik bagi ribuan buruh Nah kami akan terus mengikuti prosedur Protokol yang sudah dilakukan Dan kita akan mengupayakan dengan berikutnya Agar semua optimalisasi Mulai dari higienis, sanitasi Kemudian menggunakan Sepenuh protokol disinfektan Bupati juga berharap Peran aktif Serikat Buruh Untuk meminta pihak perusahaan Melengkapi alat pelindung diri Dan sistem jaga jarak Untuk memutus mata rantai virus corona Di Kabupaten Sukabumi Jumlah ODP setiap harinya terus meningkat Dan kini mencapai 2.340 orang 18 orang pasien dalam pengawasan Atau PDP Dan 1 orang positif COVID-19 Budi Setiawan, Bandung TV